Dinas PUPR Kota Cambi menggelar workshop penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi nasional dengan tema pelatihan manajemen konstruksi untuk perencanaan badan usaha jasa konsultasi Cambi pada Senin 1 November pagi bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Cambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 SEDDA Kota Cambi, Kepala Dinas PUPR Kota Cambi, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Cambi. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dari Badan Usaha Jasa Konsultasi di Kota Cambi dan dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 1 hingga 2 November. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan sosialisasi mengenai pemahaman tentang Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagai tempat bertukar pikiran guna menambah wawasan antar peserta dan membuka pemahaman tentang penyusunan recana anggaran berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021. Asisten 2 SEDDA Kota Cambi, Ari Duan, menuturkan kegiatan tersebut memang perlu dilakukan serta sangat bermanfaat terutama di bidang jasa konstruksi karena Badan Usaha Jasa Konsultasi Cambi tersebut juga memiliki peran penting dalam pembangunan di Kota Cambi. Intinya ini perlu kita lakukan dan sangat bermanfaat terutama di bidang jasa konstruksi karena Kota Cambi pada saat ini sudah anggap-anggap melaksanakan kaitan terbang terutama bidang otakitas permataan yang penyelenggaranya dari jinas PUPR dan ini manajemennya harus dipahami semua oleh para peserta karena jasa konstruksi di kota ini cukup banyak dan mereka juga salah satu juga Badan Usaha yang melaksanakan jasa konstruksi sehingga mereka memahami dari bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan dan ini merupakan peran mereka juga sangat penting untuk membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mendapatkan bidang pembangunan musimnya otakitas permataan jasa konstruksi ini merupakan dan juga tadi juga kita sampaikan bahwa kegiatan ini ya antara perencanaan pelaksanaan dan pasca operasi itu kerjanya cukup baik, jangan pada pelaksanaan nanti pada saat 6 bulan setahun jasa konstruksi ya tidak sesuai dengan perencanaan dan itu yang sering kita ketemukan kasihan dari jinas PUPR tersendiri dia selalu mengawasi Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan